Allah adalah Kasih. Dijantung Kasih adalah kekuatan untuk bertahan, memberi, dan berkorban. Dan di dalam prakteknya, Kasih bukan hanya perasaan atau sekedar kata-kata. Kasih adalah sebuah tindakan. Misi adalah ketika Anda melangkahkan kaki Anda, menggerakkan tangan Anda untuk melakukan sesuatu demi menjawab kebutuhan orang lain. Saya Pendeta Palos Wiratno mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bergabung di dalam acara konferensi misi yang pasti akan memberkati kita. Melalui konferensi ini, saya rindu sekali jiwa misi kita akan dibangkitkan sehingga kita semua sebagai orang yang percaya, mau pergi dan melakukan apa yang sudah menjadi panggilan hidup kita. Berbagi Kasih dengan mereka yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih atas kata-kataan kemudian berterima kasih kemudian. Sehingga adalah kem hissesi yang kemudian berterima kasih kemudian berperanggilan itu, kemudian berterima kasih dalam kemudian berterima kasih kemudian berubung di dalam hidup kita. Saya sangat menunggu menonton! было kemudian di FAR, kemudian ber tastesaat ini di Paranaken di Bapak. Ini adalah waktu yang luar biasa untuk mendengar visi yang luar biasa untuk mengubah Indonesia. Ada orang yang kuat yang datang dari seluruh Australia dan di seluruh dunia. Kita sendiri membawa 30 pemimpin yang penting bersama kami. Ini adalah waktu yang luar biasa bersama. Ketika jiwa misi ini sudah mulai tumbuh di dalam hati dan kita melakukannya dengan apa yang bisa kita lakukan, maka saya yakin kita semua akan menemukan makna hidup kita. I'm going to be sharing on community transformation through the church and through business. So looking forward to meeting you there. Catch up in June. God bless. We're going to pray together. We're going to preach and teach. We're going to see the anointing fall and touch us and break our hearts again for a lost world. So I don't want you to miss out. I'd love to see you there at this conference. God bless you. God bless you.